Seorang peternak kambing menutupkan mulutnya dengan botol minuman Dia bilang supaya kambing saya tidak memakan yang bukan haknya Berapa banyak bisnis-bisnis yang didapat dengan akat-akat yang batil Duetnya gak halal Kosmetiknya dari Korea, dari China yang gak jelas halal-haramnya Dipakainya untuk bersolek di hadapan suami orang Mana itu berdandan di TikTok? Kita lihat kalimatnya ya, coba lihat Man amila salihan Kata-kata man itu terbuka untuk siapa? Terbuka untuk siapapun Amila fi ilmadi Salihan udah pernah kita bahas Salih artinya bersih Salih tidak terkontaminasi Salih artinya suci Gak boleh ada embel-embel Aku berbuat begini supaya nanti dapat begini Pokoknya lakukan, lupakan Semaksimal mungkin sebisa kita Karena zona hasil itu urutan Allah Man amila salihan Siapa yang berbuat kebaikan Ikhlas karena Allah Lillahi ta'ala Sumbernya bersih Dilakukan dengan niat yang benar Dengan cara yang benar Syarat sesuatu disebut amal soleh adalah Dilakukan dengan niat yang benar Dan cara yang benar Sudah tahu ya, sudah faham ya Min dha'karin au'untha Dunia ini kan cuma dua kelaminnya Nah orang-orang pintar ya Itu bikin kelamin banyak benar Bahkan yang bilang kelamin cuma dua Ditentang kan Nah ini mereka lagi pusing nih Udah lah kena riba Ya kan Stress Rumah tangga berantakan Bayi gak bertumbuh Kan beberapa negara itu kan kehabisan bayi kan Karena mereka cuma main seks bebas Habis itu udah Gak ada cerita hamil-hamil Gak ada gak perempuan-perempuan mau hamil Kehabisan manusia Akhirnya mereka berpikir Gimana ganti pakai robot Berbuat baik Benar Niatnya Benar juga caranya Wahuwa mu'minun Apa sih mu'minun itu? Saya pernah sampaikan dulu sama Antun semuanya Kalimat wahuwa mu'minun itu artinya Ini teman-teman Saya nulis ini cuma berapa detik Saya pribadi Melatih diri saya untuk yakin Sama janji Allah nih 8 tahun lebih 2012 13 14 15 16 17 18 19 20 19 lah tuh puncak-puncaknya tuh Bas udah mau masuk-masuk covid tuh Saya udah mulai Tanda kutip bosan Bawa koper terbang-terbang tuh Saya bilang harus kayak gini Ini ke jalan hidup ini Tapi waktu itu pun saya bilang Ya tapi aku yakin nanti zam-zamnya pasti keluar Karena belum nampak kan Tanda-tandanya tuh belum nampak Apa ya kayak gimana Rupunya dimulai dengan covid Teng Ah gak boleh keluar Gak boleh terbang Nah saya bilang ini kesempatan aku Memutus atau membakar jembatan Mohon maaf ya bang akak ya Saat itu berpikirnya sederhana gitu Tau siyah sama dengan dapat duit gitu Berhenti tau siyah berhentilah Dapat amplop kan gitu Saya bilang Bisa gak aku hidup gak pakai amplop nih Gimana cara ini Berhenti Nah maksa diri kan Untuk covid tuh kan Saya bilang ini Kita akan diserang Virus Akan diserang sesuatu Nah kita harus jaga diri kita Cara nyembuhkannya adalah Dau mardokum bisodakoh Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah Ini gak masuk akal nih Tapi masuk rekening mungkin 2020 tuh Covid Orang-orang pada nunjang Babak belur Terus saya bilang Ini Kalau kita gak Apa Gak lakukan sesuatu nih Buka lagi Oh iya Wa nunazilu minal qur'ani mahuwa syifa Al qur'an tuh syifa Al qur'an tuh penyembuh Berarti Satu pondok ini harus Minum obat Tanda kutip ya Obatnya itu adalah Al qur'an Karena qur'an itu syifa Dah Paksa One day one juice Saya tau banyak yang gak mau kan Gak apa-apa Pokoknya siapa yang mau aja Kita coba Alhamdulillah sehat Nah apalah yang membuat kita nih Bisa lakukan itu konsisten Cuma satu modal nih Wahua Mu'min Apa sih hadiah dari Allah Falanuh Maka kenapa hidup saya masih begini Coba aja cek Sederhana kan Udah beramal soleh belum Jangan solehnya indaka gitu loh Jangan solehnya itu menurut kamu Banyak orang hari ini soleh itu menurut Dia Kayaknya aku ini udah soleh lah kayaknya Bisa gak gitu Gak bisa Kita perlu cermin Perlu Kaca Untuk ngeliat orang lain Nah Ada pengusaha tadi malam Usazul cerita Hebat Birul walidennya Kalau berbakti sama orang itu Gak usah ditanya Mana Pilar dakwah kita Nah nih Berbakti sama orang tua Gak usah tanya Soleh betul dia sama orang tuanya Infak Oh jangan Asal dia ada Ada flyer Mulia kanan anak yatim Ini ada ini Langsung laju Ternyata masalahnya dimana Sholat Tepat waktu STW Gak sholat berjamaah di masjid Sukenundak sholat Gara-gara rapat Ini ya Empat ini ya Udah banyak dah babak belur Empat ini dijadikan centang gitu Checklist Oh udah selesai dah Banyak orang Tumbang Saya ketemu sama kakak-kakak Dia baik betul Sama orang tuanya Baju Qur'annya bagus sekali STW aja juga aman Eh Begitu tanya kak infak cuman Itu dia ustaz Saya tuh pelit memang orangnya Bagus Jadi Empat Enam pilar dakwah ini teman-teman Yang pilar dakwah yang pertama Kedua Ketiga Ketiga Kempat Itu untuk punya hidup yang toyibah Kalau pengen punya hidup yang toyibah Sudah agak mendingan dibanding yang lain Jaga aja empat ini Bangun hubungan baik sama orang tua Minta maaf Minta rito Kasih ahdiah terbaik Doakan beliau Sambung silaturahim dengan beliau Dengan teman-teman sahabat-sahabatnya Ya kan Lakukan amal soleh atas nama beliau Itu udah saya ajarkan kan Habis itu baca Qur'an Sama artinya Nah banyak juga kan Begitu kita cek kualitas baca Qur'annya A, B, C B, Bagus C, Cukup A, Ancur Ternyata dia termasuk kategori yang Ancur baca Qur'annya Dinasehatin gak mau Itu nanti kita bedah di Al-Baqarah 121 Ini saya nge-review aja ingatan antum Kata-kata wahuwa mu'minun Abang kakak Itu gak bisa disebutkan pakai mulut saja Dia tuh nanti ngelihatnya Kata-kata wahuwa mu'minun tuh Dilihat fungsinya Dilihat kontribusinya Dilihat konsistensinya Beriman gak bisa cuma Satu hari gitu Dua hari Kalau kata orang pontianak panas-panas Titik-titik Ayam Apa titik-titiknya tuh? Nah itu gak ada Begitu naik ke level nomor lima Rezeki halal sifat dan zat Wah makin Pantas lah ustad Udah dengar cerita saya kemarin kan Yang seorang peternak Kambing Menutupkan mulutnya dengan Botol minuman Dia bilang supaya kambing saya Tidak memakan Yang bukan haknya Di saat orang itu melepas Sapinya Kambingnya Oh terserah sapinya Makan dimana-mana Mencuri rumput orang Kalau kemarin kita kenceng Kak Chelsea dengan timnya Pusat dakwah Mengkampanyekan tentang babi Tentang rum Tentang kuas Tentang ini Ada pro kontra Ada yang Wah ribet banget sih hidupnya Gitu loh Oke Saya belum bahas yang sifat Gimana cara Dapatkan uangnya Berapa banyak Bisnis-bisnis yang didapat Dengan akat-akat yang Batil Dia berpikirnya Cuma riba aja Tidak Tidak Harta haram dalam Islam itu Bukan cuma riba Ada akat-akat batil Kita belajar lagi Fikir muamalah Makanya Ustaz Haidir Kita Kasih Apa namanya Ruang untuk sharing Belum lagi hubungan Kan rezeki halal itu Ada lima pilar halal Lantum catat ya Satu Makanan minuman Apa yang pertama Dua Obat-obatan Insulin yang selama ini Banyak disuntikkan orang Itu dari babi Orang kecing manis Pankreasnya bermasalah Pankreas itu fungsinya Memproduksi insulin Dalam dunia modern Tidak mau dia itu Memperbaiki pankreasnya Maka caranya pakai instan Suntikkan insulin Supaya orang beli teruskan Insulin itu ada dua jenis Ada yang human insulin Ada yang Peak insulin Terbuat dari babi Kita nasihatin Tidak mau dengar Pak rumah sehat Anda saya sudah berobat Di tempat sini Nah itu juga yang bikin orang Akhirnya punya jarak Sama orang yang sakit Kalau dia baik Dia akan cepat sembuh Kalau dia kesel Dia akan cepat mati Kita nih niat Mau ngasih tahu Pak Bapak berobat Dengan cara yang begini Pak Tapi enggak Dia bilang Satu Makanan minuman Dua Obat-obatan Tiga Kosmetik Kakak-kakak Coba bayangkan ya Duetnya hasil curi Dikocek suami Itu apa namanya itu Pemulung Ngambil Katanya sih Bilangnya begitu Kalau jadi cari istri itu Cari yang pandai Cari duet Dimanapun Suami nyimpan duet Pasti ketahuan Dan Namanya suami itu kan Hanya memberi Tak harap kembali Jangan pernah berharap Dua itu balik Terima Tidak ada kasihnya Terima Terima Gimana terima Terima Tidak ada kasih Tidak ada Nanti marah Ini komplain Ngomong Ngomel Ustaz nih Perempuan Tidak terus yang salah Sama saya Dikitu kan Pergi sama suami seorang Dah Duet Hasil nemu Tidak ada akad Tidak ada tanya Langsung main ambik-ambik Ya Habis itu Habis itu apa Habis itu belanja kosmetik Kosmetiknya Tidak jelas Halal haramnya Dan anehnya Kosmetik itu dipakai Untuk menyenangkan Suami orang Kebayang Tidak haramnya Berapa level Tidak haramnya Tidak halal Tidak halal Tidak jelas Halal haramnya Dipakai Untuk bersolek Di hadapan Suami orang Mana itu Bedandan di TikTok Bedandan di Instagram Harusnya kau Bedandan Sama suamimu Anda lah Ustaz kan ada kamar Aku gak bedandan Abis Jangan lawan Mereka Kau pasti kalah Pasti Kalah Udah ya Sifat dan zat Hari ini kita bahas sedikit Pantas aku begini Karena hidupku masih Begini Dah Makanan minuman Obat-obatan Kosmetik Yang keempat apa ya man Yang keempat finansial Sumber duit Dulu saya suka Enda enaan Sama pemilik-pemilik Bisnis Sekarang tak ada urusan Tembak ya langsung Abang mulai bisnis Modalnya dari mana Pinjam duit bank Langsung tembak gitu Langsung Salah tingkat Ada sih dikit Ribak Ribak dikit Tak ada sih Ribak dikit Ribak dikit tuh Tidak ada Haram is Haram Tidak ada haram dikit Tidak ada Finansial Sumber keuangan Saya bilang Abang ini pintar Saya tengok produknya Berkualitas Cara marketingnya Bagus Bisnisnya Keren Marketnya Luas Ngapalah Babak belur Bisnis ini Langsung tembak Dari mana Bang Sumber mulainya Bang Langsung Dia bilang Itulah Ustaz Inilah yang Saya mau konsultasi Saya bilang Jual Bang Jual Balekan Balekan Hati-hati Buka Kau jatuh Kalau jatuh Tidak luka Malunya kena tengok se-indonesia kan padan gak budak-budak ini ditengok atau kawan itu begitar bantu ke apa memang kurang sensitif karena budak-budak apa karena baru awal bulan 2014 saya waktu ngomongkan riba ini 2015, orang bilang sama saya gini sambil dengan kayak bodinya, bodi nantang gitu ya kalau gak minjam sama bang ya gimana Ustadz mau mengembangkan bisnis, emang ada yang mau minjamin saya duit, emang ada yang mau modalin oh saya bilang bodoh janganlah dibelari lama-lama gitu tapi saya gak ngomong, diam, oh iya siap bang, gak apa-apa bang lanjut ya sebulan, dua bulan tiga bulan, saya balik nanya apa kabar bang? gimana bisnis kita, mantap ada waktu gak Ustadz bisa konsultasi sebentar gimana lah enaknya tuh menurut Antum enaknya diapa kan orang gitu tuh goreng jangan lah sadis benar cubit ya pakai tang tapi ginjal sumber finansial, sumber uang masih ingat cerita yang dulu yang dua beradik bekelahi yang abangnya bilang adik saya kurang ajar Ustadz ya kan adik saya kurang ajar ini cerita lama sekali adik saya kurang ajar Ustadz dia jadi lawan saya di pengadilan ngapa emangnya rumah yang saya tempati Ustadz rumah yang saya tempati sekarang itu yang dipermasalahkan oleh adik kandung saya mau direbot sama mereka padahal Ustadz kata si abang nih ya bisnis saya yang modalin mereka nikah saya yang kasih modal nikah mereka kuliah semuanya saya yang sekolahkan sekarang mereka jadi lawan saya Ustadz di pengadilan kurang ajar enggak adik-adik saya nah itu yang saya bilang kemarin pemimpin jangan bodoh punya telinga yang harus lebar jangan cuma mau dengar dari satu informasi temukan pembanding jadi kalau ada orang datang ke Antum dia nyebut nama siapa disitu misalnya dia nyebut nama si A gitu Antum di lain kesempatan telpon si A aku mau ketemu sama kau boleh enggak ini hari ini mental Tabayun yang muslimnya hari takut pengecut enggak tahu enggak apa pada itu perintah Quran sama kayak perintah sholat inja akum fasikun binabain fatabayyanu disuruh Tabayun panggil tanya betul ke Ante kayak gini rekam kan handphone ada ini ada asusnya nanti kita bisa tahu mana antubelau mana orang yang benar gitu jangan main ambil sebelah ya langsung dengar langsung percaya kau bodoh berarti enggak bertumbuh percubu ikut SMK tiap subuh tanya itu yang kalau bahasa Pak Suker itu kecerdasan dalam mendengar apalagi ketidaksukaan terhadap seseorang akhirnya membuat kau lebih cendong ah ini benar nih pasti informasi ini aku memang udah gak suka gak sama dia tuh memang pas udah tak suka sama dia dapat informasi tambahan makin tambah tak suka bodoh lah goblok berjamaah namanya yang kemarin saya ngomong di Seninan tuh saya marah akhirnya si abang ini terus mendorong ustad si ustad supaya percaya bahwasannya dia tidak salah adiknya lah yang kurang ajar karena merebut rumah yang ditinggal dan ceritanya benar benar semua adik saya ustad yang saya sekolahkan adik saya ustad yang saya kasih modal nikah dan seterusnya sekarang mereka jadi lawan saya akhirnya ustadnya nanya benar ceritanya benar ustad oke kenapa emangnya kata 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 ustad kapan abang tuh membiayai kapan anda bapak membiayai adik-adik tuh dulu ustad punya bisnis punya bisnis apa bisnis konveksi besar bisnisnya besar ustad dimana sekarang udah habis ustad waktu saya lagi jaya ya adik-adik saya diam ketika saya lagi bangkrut mereka nyerang saya semua ustad ini yang saya tuh kesal sekali sama adik-adik saya tuh mereka nih gak tau diuntung oke ustad ini kan udah ngerti ilmunya langsung tembak langsung tanya itu bisnis-bisnis bapak oh ustad gak percaya kata dia kan bisnis saya mana bisnisnya sekarang itu dia ustad udah bangkrut oh apa yang dipermasalahkan rumah boleh saya nanya kata si ustad boleh benar yang dipermasalahkan rumah benar boleh gak saya tanya lebih detail jangan tersinggung ya kata ustad dulu bapak mulai bisnis konveksi itu modalnya dari mana nah begitu ditanya modalnya dari mana ini pengusaha yang tadinya meledak-ledak mengatakan adiknya kurang ajar adiknya setan adiknya gak baik langsung terdiam kok diam dia bilang kalau ingat itu sih saya aku salah maksudnya iya saya memulai bisnis konveksi itu dari modal menjual tanah ibu kandung saya ibu kandung tau enggak ustad udah sempat minta maaf enggak juga kenapa enggak minta maaf ibu saya sudah keduluan meninggal oh apa kata ustad pak saya kasih bapak amalan apapun bapak ketemu sama kiai manapun ke ustad manapun ke tuan guru tuan guru manapun enggak akan mempan pak karena yang bapak perjuangkan bukan milik bapak ingat ya tadi materi kita di awalnya SPA karena nanti saya mau menyampaikan sesuatu yang dimulai dengan benar itu pasti endingnya pasti benar tapi kalau sesuatu yang sudah dimulai dengan kebohongan kedustaan penipuan cheating tricky itu pasti berakhir dengan kehancuran itu udah rumus karena semua punya Allah kau mau beklet kata orang mulai beklet itu what is beklet beklet is mengelak belok-belok pakai dalil gitu ya dipoles dikit kebohongan itu dipoles-poles pakai hadis dipoles-poles pakai dalil kur'an kau pandailah beklet tak bisa sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti berakhir dengan kehancuran kata si ustad tak bisa pak bapak tak bisa memperjuangkan ini percayalah omongan saya bapak salto-salto pun yukir balik tak bisa ini bukan punya bapak pantaslah tadi saya bilang semua habis tersisa tinggal rumah jangan-jangan rumah ini sebab utamanya dan ternyata benar kan bapak ngaku pak mendingan bapak pergi ke kuburan orang tua do'o disana sambil minta ampun sama Allah minta maaf sama adik beradik jadi sama manusia minta maaf sama Allah minta ampun begitu rumusnya orang beriman akhirnya dia datanglah kepada adik-adiknya singkat cerita dia pergi ke kuburan dia minta ampun sama Allah dia do'o untuk orang tuanya dan dia ketemu sama adiknya dek abang mau ketemu boleh tak ceritalah dia begitu dia cerita abang ini mau minta maaf sama kalian semuanya abang udah melakukan kesalahan yang selama ini abang sembunyikan apa bang kata adik-adiknya abang dulu pernah menjual rumah ibu tanah ibu tanpa sepengetahuan ibu lalu abang jadikan model untuk bisnis itulah yang abang pakai untuk buka usaha dan akhirnya membiayai kehidupan kalian abang tahu abang salah tapi abang gengsi mau minta maaf singkat cerita dia bilanglah maka abang gak akan melanjutkan lagi sidang ini kalau kalian memang mau rumah abang ambillah rumah itu ambillah rumah itu dan kasih abang waktu satu bulan abang cuma minta permintaan yang kedua abang minta waktu satu bulan untuk cari rumah baru untuk mentera adiknya dengar begitu jadi kata abangnya kasih abang waktu satu bulan adiknya dengar begitu nah inilah ya fitrah asli manusia teman-teman kalau nengok orang itu gulung baju orang itu kelakuannya makin tengil kita makin makin suka gak bantainya itu makin nyaman kan oh tengil orang ini kutantang bukannya nundo malah ngangkat kepala kecuali yang itu ke Sulawesi Selatan hati-hati orang Pontianak ke Sulawesi Selatan hati-hati karena disana sudah makan kak sudah ustaz sudahnya itu kepalanya ke atas kalau kita di Pontianak udah makan belum? udah itu gak jatlahi artinya beda beda otot kalau di Sulawesi ngangkatnya ke atas kalau disini di Pontianak udah? udah bang udah kak? udah jauh apa lagi? kalau di Sulawesi sudah makan ustaz sudah mau kemana ustaz? eh ngajak kelahan kalau gak paham ya kan kemana ustaz? pulang mi pulang ji macam-macam itu imbuhan itu ada ji ada jo ada mi jadi abangnya bilang abang minta maaf abis itu abangnya bilang gini kasih abang waktu nah adiknya nengok abangnya down gitu turun kemarin kan ngegas nih abangnya begitu nengok abangnya turun dia bilang bang ada lagi yang mau abang sampaikan? enggak ada udah itu jauh bang kalau kemarin kami melanjutkan itu sampai ke pengadilan kami pasti menang bang karena waktu abang lagi jaya semua sertifikat akte kemudian kwitansi dan lain-lain itu kami beli atas nama kami karena abang kan gak ngecek kami pasti menang dan itu memang hak milik kami abang memperjuangkan sesuatu yang bukan hak abang dan sebenarnya kata adiknya tanah itu kejadian rumah tanah itu abang jual tanpa sepengetahuan ibu itu kami sudah tahu bang tanpa abang cerita pun kami sudah tahu cuma abang susah dinasehati apa? abang susah dinasehati ini ini muasabah juga untuk saya saya ceritain ini terbayang ibal terbayang mimip abang susah dinasehati makanya kata beliau kami lawan abang di pengadilan tapi ketika abang mudah menyerah begini kami maafkan apa? kami maafkan oke jadi abangnya bilang lalu bagaimana dengan permintaan yang kedua abang minta waktu satu bulan untuk cari rumah baru kalian ambillah rumah ini ketahuan nah kata adiknya bang khusus permintaan kedua kami tidak bisa kabulkan permintaan kedua kami tidak bisa kabulkan kenapa kata abangnya karena kami sudah sepakat sudah berembuk rumah ini kami berikan lagi ke abang manis lah dan ini bang kami sudah patungan adik beradik untuk ngasih modal tambahan untuk abang abang bisa mulai bisnis baru tapi insyaallah dimulai dengan modal yang benar manis aku fight memperjuangkan yang bukan hakku sampai ke sidang mahkamah tak ada menang begitu aku nyerah tersungkur dapat semuanya dapat modal dapat rumah dapat adik dapat keluarga dan kami sudah maafkan abang ketika abang minta maaf maka abang kakak dalam islam ini sebenarnya rumus paling mudah itu untuk hidup itu minta maaf rumus paling mudah sama manusia minta maaf kalau sama Allah minta ampun mudah